Wah 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 Hai semua Genki desu ko MC dengan karakter yang membangkitkan kekuatannya Emang selalu seru banget buat ditonton Apalagi kalo si MC awalnya lemah banget Atau cuma murid SMA biasa Di video kali ini aku mau kasih kalian list 10 anime dengan MC membangkitkan kekuatan Ava Power versi aku Sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe ya channel ini Kachemen Crouch Kalo kalian suka sama anime fantasy Mungkin anime ini cocok untuk kalian tonton Anime nya sendiri bercerita tentang Jepang pada tahun 2015 Anime nya berlatar pada sebuah kota padat penduduk bernama Tachikawa Di sana terdapat organisasi bernama Kachemen Yang dimana anggotanya memiliki kekuatan yang disebut Node dan Crouch Tujuan organisasi Kachemen adalah melindungi bumi Dari serangan makhluk misterius bernama Vip Ceritanya berfokus pada Hajime Seorang cewek SMA yang baru saja bergabung dalam kelompok Kachemen Menurutku anime nya seru banget deh Jadi nonton ya anime ini Hero no kakera Anime yang satu ini bercerita tentang seorang siswi SMA bernama Tamaki Kasuga Yang kembali untuk tinggal bersama neneknya di sebuah desa terpencil Setelah sampai di desa terpencil tersebut Tamaki Kasuga diserang oleh makhluk yang selama ini Dianggap makhluk mitos oleh para penduduk desa setempat Untungnya dia dilindungi sekelompok orang yang sangat misterius Kemudian diketahui bahwa Tamaki Kasuga Lahir dari seorang wanita tangguh Dan dia ditakdirkan untuk menjalankan takdirnya sebagai putri Tamayori Bersama beberapa orang pria tangguh yang akan melindunginya Walaupun anime ini reverse harem dan banyak yang gak suka Tapi menurutku ini anime rekomendit banget buat ditonton Karena seru banget Carnival 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 bercerita tentang seorang anak muda bernama Nai Yang tidak tahu apapun kecuali namanya dan Karoku Mungkin aja Karoku ini seseorang yang berharga baginya Dengan gelang peninggalan Karoku Dia memulai petualangannya mencari Karoku Di tengah perjalanannya Nai bertemu dengan Gareki Seorang pencuri yang membantunya keluar dari masalah Mereka akhirnya berpetualang bersama Dan bergabung dalam badan pertahanan nasional bernama Circus Yang bekerja untuk pemerintah Mereka melakukan penyerbuan untuk menangkap kriminal Dan memecahkan kasus yang tidak bisa diatasi oleh manusia biasa Gimana ya kelanjutannya? Nonton deh animenya! Devil Survivor 2 Bercerita tentang tujuh hari peradilan manusia Kuze Hibiki Ia hanyalah seorang anak SMA biasa Namun tiba-tiba Ia memiliki kekuatan yang dapat menyelamatkan umat manusia dari kepunahannya Bermula saat Daichi memperkenalkan sebuah situs video bernama Nisea kepada Hibiki Yang membuat situs itu aneh Karena disana terdapat video yang dapat menampilkan kematian Saat itu mereka mendapat notifikasi kalau mereka akan mengalami kecelakaan Tak lama berselang hal tersebut ternyata menjadi kenyataan Saat semuanya gelap gulita Hibiki dan Daichi mendapatkan sebuah pertanyaan Tentukan pilihanmu Hidup atau mati? Mereka berdua pun memilih hidup Setelah mereka tersadar Kenyataan yang lebih menyeramkan menanti mereka Wah apa ya itu? Nonton deh animenya! Yutakura Quartet Anime ini berlatar di sebuah kota di mana manusia dan iblis hidup berdampingan Di kota itu terdapat kantor konseling Hitsumi Life yang berisi remaja dengan kekuatan overpower Sekelompok remaja itu adalah Akina, Hime, Ao, dan Kotoha Masing-masing dari mereka memiliki bakat untungnya tersendiri untuk menjaga perdamaian di kota itu Kota itu dilindungi oleh barrier yang diciptakan oleh sakura spiritual yang dikenal dengan tujuh pilar Tujuh pilar ini adalah satu-satunya penghubung antara manusia dan iblis Namun, insiden aneh baru-baru ini terjadi di kota mereka dan seseorang telah mengancam keselamatannya Dan mereka harus menjaga kota itu dari ancaman yang datang Garou, Honno no Kokui Menceritakan tentang keadaan Eropa abad pertengahan yang dihantui rasa takut kepada penyihir Penyihir dianggap sebagai sosok yang jahat, licik, berbahaya, dan harus dibinasakan Pada suatu waktu, ada seorang penyihir perempuan yang dianggap sebagai penyebab sakit sang raja Penyihir perempuan itu pun dibakar di depan kastil kerajaan Di tengah proses bakar-membakar, tiba-tiba ada seorang armored knight melompat dari dalam kastil menuju penyihir perempuan itu Lalu, knight itu menyelamatkan anak yang dikandung oleh penyihir Ceritanya lonceng ke 17 tahun kemudian Dimana anak si penyihir sekarang udah tumbuh dewasa dan tentunya kuat Tujuan mereka adalah balas dendam dan tentunya membasmi para demon Anime-nya punya plot yang menarik loh Jadi nonton ya anime-nya Gunsling Girl Stratus Kalian mau nonton anime yang bikin pusing tujuh keliling? Mungkin anime ini cocok Entah gimana ya, anime ini di awal episodenya tuh bikin bingung banget Tapi mungkin aku aja kali ya yang gak fokus Anime-nya bercerita tentang Toru yang merupakan murid SMA biasa Suatu hari, ia mengalami mimpi aneh di mana seorang anak kecil sedang menggambar Lalu anehnya, Toru melihat anak kecil menggambar itu di dunia nyata Karena kepo, Toru mengikuti anak tersebut Tapi tiba-tiba mereka terjatuh ke dalam dimensi waktu Dan pada akhirnya, terjadi Toru bertarung melawan dirinya sendiri dari dimensi lain Untuk konsep dan ceritanya sih, anime ini keren banget Ushio Totora Anime-nya bercerita tentang seorang remaja bernama Ushio Aotsuki Ia ditinggal di sebuah kuil milik keluarganya yang telah ditempati secara turun-temurun Menurut cerita yang dikatakan ayahnya, nenek moyang keluarga mereka pernah bertarung dengan berbagai macam yokai Serta berbagai hal-hal supernatural lainnya Namun, Ushio menganggap apa yang dikatakan oleh ayahnya hanyalah sebuah kebohongan dan kekonyolan belaka Namun, suatu hari, ia bertemu dengan seekor monster harimau yang tersegel oleh tombak yang mirip seperti cerita ayahnya Awalnya, dirinya enggan untuk berurusan dengan hal tersebut Namun, dirinya terpaksa melepaskan Seido karena keadaan mendesak Dari sinilah cerita duet mereka dalam menumpas yokai dimulai Lens and Maskes Anime ini berkisah mengenai seseorang yang bernama Yotaro Hanabusa Yang mana dia dijuluki dengan Knight of the World Dia diberikan tugas untuk membantu para mereka yang sedang membutuhkan Setiap kali ada orang yang meminta pertolongan, dia langsung datang Dan juga selalu siap membantu Dari semua itu, ternyata Yotaro memiliki sebuah kelemahan Yakni, dia tidak bisa membantu dirinya sendiri Dikarenakan dia memiliki sebuah sindrom yang disebut White Knight Syndrome Yaitu sebuah sindrom yang menyebabkan dirinya selalu bereaksi cepat pada saat ada seseorang yang membutuhkannya Unik juga ya anime ini Kenzen Double Dime Dealer Kalian suka sama anime High School di XT? Mungkin kalau kalian suka, harus banget nonton anime satu ini Tapi pastiin dulu umur kalian 18 plus ya Baru deh boleh nonton ini anime Anime ini bercerita tentang seorang bernama Koichi Madambashi Bocah SMA yang memiliki partikel High Eero Yang dimana partikel ini bisa digunakan untuk sumber daya robot Daimie Dealer Dengan bantuan Kyoko Sonan Kini Koichi ditugaskan untuk bertempur melawan makhluk aneh untuk melindungi bumi By the way, jangan harapin plot yang bagus ya di anime ini Karena di anime-nya tuh konyol banget dan very-very ngawur Jadi nonton anime ini buat hiburan aja Lumayan lho sama ecinya Segitu aja list untuk anime dengan MC membangkitkan kekuatan overpower versi aku Jika kalian suka, like video ini ya Dan klik subscribe untuk berlangganan dengan Loli Mendo See ya di video selanjutnya Sampai jumpa 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 di video selanjutnya